Intro Bismillahirrahmanirrahim Ada beberapa riwayat hadis yang menjelaskan Proses kedatangan Imam Mahdi di akhir zaman Dari beberapa riwayat ini akan kita simpulkan Bagaimana manusia membaikat Imam Al-Mahdi Pertama hadis dari Sauban R.A Bahwa Rasulullah SAW bersabda Ada tiga orang yang akan saling membunuh Didekat harta simpanan kalian Mereka semua putra halipah Kemudian simpanan itu tidak dikuasai salah satu dari mereka Hingga muncul bendera-bendera hitam dari arah timur Lalu mereka akan memerangi kalian Dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh satu kaum pun Kata Tauban Lalu beliau menuturkan sesuatu yang tidak aku hafal Kemudian beliau bersabda Jika kalian melihatnya Maka baikatlah dia Walaupun dengan merangkak di atas salju Karena sesungguhnya dia adalah kalipah Allah Al-Mahdi Hadis riwayat Ibn Majah Hakim dalam Al-Mustadroq Ibn Qasir menjelaskan hadis ini Maksud hadis bahwa Imam Al-Mahdi Yang ditunggu-tunggu kedatangannya di akhir zaman Munculnya dari arah timur Dan beliau dibayat di sisi Ka'bah Sebagaimana dinyatakan dalam beberapa hadis Beliau juga menjelaskan Yang dimaksud harta simpanan Pada teks hadis Adalah simpanan Ka'bah Tiga orang dari putra Khalifah Akan saling membunuh Untuk memperebutkannya Hingga tiba akhir zaman Kemudian keluarlah Al-Mahdi Dan beliau datang dari arah timur Bukan dari Sardab Samira Sebagaimana dikatakan orang bodoh Dari kalangan Robidoh Bahwa Al-Mahdi saat ini ada di tengah mereka Lebih lanjut Ibn Qasir menjelaskan Bendera hitam yang dibawa Al-Mahdi Beliau didukung oleh masyarakat dari timur Menegakkan kekuasaannya Memperkuat pasukannya Dan bendera mereka saat itu pun berwarna hitam Yang melambangkan kerendahan hati Sebagaimana bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dahulu berwarna hitam Yang bernama Al-Uqom Kedua hadis dari Ali bin Abi Tolim Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang bersabda Al-Mahdi termasuk golongan kami Ahli Bayit Allah memperbaikinya dalam semalam Hadis riwayat Ahmad Ibn Majah Ada beberapa keterangan ulama Tentang makna Allah memperbaikinya dalam semalam Al-Hafidh Ibn Kathir mengatakan Artinya Allah menerima taubatnya Memberikan topik dan ilham Serta petunjuk untuknya Setelah sebelumnya dia tidak seperti itu Keterangan lain disampaikan Imam Ali Al-Quri Allah memperbaikinya dalam semalam Artinya Allah memperbaiki urusannya Mengangkat kemuliaannya dalam waktu semalam Dalam satu waktu di malam itu Dimana para tokoh masyarakat sepakat Untuk membayatnya sebagai Khalifah Ketiga Al-Mahdi tidak tahu dirinya Imam Mahdi Sebelum dibayat sebagai Imam Mahdi Calon Imam Mahdi sama sekali tidak tahu Bahwa dirinya adalah Al-Mahdi Sebagai mana dulu Nabi Muhammad Sebelum diutus oleh Allah Dirinya tidak mengetahui akan menjadi Nabi Kesimpulan ini disampaikan penulis kitab Hilya Al-Bashar Abdurrazaq Al-Bitar Dalam kitabnya beliau menyatakan Dari sabda Nabi SAW tentang Al-Mahdi Bahwa Allah memperbaikinya dalam semalam Menunjukkan bahwa Al-Mahdi tidak tahu Bahwa dirinya itu Al-Mahdi yang dinantikan Sebelum waktu Allah mengendaki Untuk mengeluarkannya di masyarakat Kasus ini sejenis dengan apa Yang dialami Nabi Muhammad SAW Mahluk paling mulia Beliau tidak tahu Tentang risalah ke Nabiannya Hingga Jibril datang menemuinya di Gua Hira Dari beberapa keterangan di atas Bisa kita simpulkan Satu, Imam Mahdi keluar ketika terjadi Perebutan harta di kota Mekah Dua, sebelum diangkat jadi Al-Mahdi Tidak ada satupun yang tahu Bahwa dirinya Al-Mahdi Tiga, sebelumnya Umat tidak tahu bahwa dirinya Al-Mahdi Kemudian Allah ilhamkan mereka Untuk membayat Al-Mahdi Empat, beliau menaklukkan Mekah Bersama pasukannya dari arah timur Dan kemudian dibayat di Masjidil Haram Demikian Wallahu Ahlam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati